Taman-aman berapa? Apa tuh? Ya biasa aja ga ada yang spesial. Banyak juga yang bersepeda, banyak yang beraktif. Sebenarnya lebih karena tempat olahraga, gym banyak yang tutup. Terus udah mulai bosen olahraga di rumah. Emang pada dasarnya cukup aktif. Jadi bingung nih, ngapain ya gitu. Akhirnya mulai dari lari, pertama lari, terus habis lari mulai sepeda gitu ya. Sepeda sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, dari kecil juga dah. Apalagi aku tinggal di Bali sekolah tuh udah naik sepeda apa. Cuma waktu pindah ke Jakarta ya kita sibuk kerja, ya aktivitas yang lain malah ga kepikiran sama sekali. Jadi yang namanya olahraga outdoor dan kegiatan-kegiatan itulah. Akhirnya ya karena mulai bosen ya. Terus udah gitu olahraga di rumah juga mulai YouTube. YouTube itu juga mulai bosen. Terus aku pikir udahlah kita mulai trekking ke outdoor. Kan yang memang disarankan untuk lebih aktifitasnya outdoor dibandingin indoor. Jadi aku pikir oke mulai dari trekking, mulai dari sepeda. Dan akhirnya sampai sekarang. Dan nyangkut gitu aja sih. Jadi ya lebih-lebih untuk berkegiatan olahraga juga sehat. Di saat seperti ini. Dan disarankan juga outdoor. Terus juga apa ya. Jadi punya kegiatan jadi ga usah bergerak. Bioskop butuh kan. Ya kita ke mall mau ngapain juga kan. Kalau dulu kan aku biasanya ke bioskop. Kalau sekarang jadi cuma kamu butuh belanja-belanja aja. Kalau nggak sih ya. Ga tau mau ngapain lagi. Tapi kerja juga ya banyak yang digital. Ga terlalu banyak shooting. Shooting juga sesekali. Jadi aku pikir ya harus diperbanyaklah kegiatan. Lari sama trekking paling ya. Trekking kan enak ya. Kayak ke daerah gogor, singkul gitu kan. Kita bukit-bukit kecil. Ada curung karena epic June gitu. Jadi seru sih gitu. Kita balik ke nature. Balik ke luar. Beradaptasi dengan cara bertanggung jawab ya. Mungkin banyak orang kan udah padahal pasti udah tau aku udah kembali. Traveling lagi gitu. Yang pastinya kita semua aku harap sih. Ada manusia yang bertanggung jawab yang dewasa. Jadi kalau mau beraktifitas. Tidak hanya masalah traveling yang beraktifitas. Kayak sekarang nih. Luar sini. I hope kalian semua. Ada orang yang bertanggung jawab. Tidak lagi ada sakit atau apaan. Maksudnya pakai masker kan tujuannya lebih kayak. Bukan cuma melindungi diri sendiri. Tapi kan melindungi orang lain. Kita cuci tangan juga bukan cuma melindungi diri sendiri. Tapi orang lain. Yang bertanggung jawab tuh gak usah egois gitu. Tapi bukan berarti kita gak bisa melanjutkan hidup kita kan gitu. Semuanya bisa beraktifitas. Seperti normal kembali. Tapi memang banyak protokol yang harus kita jalani. Karena apa. Tujuannya kan kita gak mau sakit ya. Gak cuma corona aja sih. Gak cuma covid. Tapi flu pun gak enak. Mau. Kadang kita kena bukti.